Bahwa menentukan hukum selain hukum Allah itu hukumnya haram Karena dalilnya sudah sangat jelas Al-hukmu illa lillah Tidak ada redaksi ayat Al-Quran saya kira Yang membaca yang secara teksnya seperti itu Tidak ada tuh Pasti ngaram Maka terhadap orang yang pura-pura paham agama Kita bakal mentertawakan Coba kalau misalnya ada orang awam Oke Yang mendengarkannya Dia sedang pura-pura paham agama Ada masyarakat yang mendengarkan otomatis langsung Oh kok bener loh Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Maka syariat Islam harus ditegakkan Wajib ditegakkan Tak boleh ada yang menghalangi Maka Indonesia ini Pancasilanya harus diganti oleh khilapah Kiai yang ngaku-ngaku Ada kiai beneran Ada yang ngaku-ngaku kiai Ada ustad yang beneran Ada yang ngaku-ngaku ustad Ada yang alim beneran Ada yang ngaku-ngaku alim Gitu loh Ada yang paham agama Ada yang pura-pura paham agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang lain sebagai seorang ustad Sebagai seorang pencerama Apakah kurang baik Ya kita akan amati Pantas gak dia disebut ustad Gitu loh Karena kan harus variable Ilmu agamanya dia harus paham Apa-apa yang mesti dipahami Tentang agama Dia harus paham Sebelum terjun ke lapangan Menjadi seorang ustad Apalagi hal yang dasar Yaitu Al-Quran Al-Quran harus dibaca Baca Al-Qurannya harus bener Baca Al-Quran yang bener Pemakai ilmu Tajwid Kalau belum pernah ngaji ilmu Tajwid Pantes Baca Al-Quran Akan belepotan Dan itu adalah hal yang dasar Di dalam agama Maka wajib Hukumnya Untuk sebagai seorang pencerama Ustad Memahami Ilmu Tajwid Supaya membaca Al-Quran Dengan benar dan tepat Nah kalau misal Anak TK Yang baru Mau belajar Al-Quran Ya tak jadi soal Salah juga biasa Tidak jadi soal Tapi kalau misal Sudah menjadi ustad Ini bakal menjadi sangat Apa namanya Saya kira fatal sekali Karena itu yang dasar loh Al-Quran itu yang dasar Al-Quran hadis Apalagi ditambah Ijmaqiyas Itu hal yang dasar Di dalam Memahami agama Mana kalau membaca Al-Quran Salah Mau bagaimana Menafsirkan Al-Quran Oke Memahami Al-Quran Mau bagaimana bro Ya gak bakalan Bisa Punya pemahaman agama Tetapi berantakan Bisa memahami Al-Quran Tetapi ngawur Gitu loh Bisa Nah kita akan amati Tidak ada redaksi Ayat Al-Quran Saya kira Yang membaca Yang secara teksnya Seperti itu Gak ada tuh Pasti ngaram Kalaupun Dia referensinya Dari Al-Quran Berarti dia Tidak memakai Ilmu tajuh itu Tidak diperhatikan Tidak diteliti Secara benar Itu Ada juga Di dalam Surah Al-An'am Ayat 57 Inil hukmu Illa Lillah Itu redaksinya Itu teks Al-Qurannya Inil hukmu Illa Panjang lah Bukan Illa Lillah Bukan Panjang Penting Penting Itu Kesalahan Yang jali Di dalam Al-Quran Itu Ada salah itu Ada yang Kofi Ada yang jali Kesalahan yang jali Dalam Al-Quran Ini sangat patal Menambah Atau mengurangi Huruf Itu sangat patal Kalau anda Ikutan MTK Sudah bakal dicoret Nama anda Di dalam Peserta Karena kesalahan Yang jali Ini kesalahan Yang sangat patal Illa Itu harusnya Ada alitpan Dibaca Panjang Illa Lillah Baru Benar Baca Ayat Al-Quran Pakai tajin Salah Beliau Peliksiau Keliru Apalagi Memahami Konteksnya Ayat itu Orang-orang Hilafah Pengusung-pengusung Hilafah Yang ingin Mendirikan Negara Islam Dia akan Bercita-cita Ingin Negara ini Menjadi Negara Islam Memahami Ayat Al-Quran Ada kan Inil hukmu Illa Lillah Kemudian Lahukma Illa Allah Yang terkenal Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Sayyidina Ali Pun Dibunuh Oleh orang Yang tahu Al-Quran Berdasarkan Teks Al-Quran itu Lahukma Illa Allah Pada saat itu Sayyidina Sedang jadi pemimpin Dia dibunuh Karena Sayyidina Ali Membuat Satu hukum Seolah-olah Sayyidina Ali Menyaingi Allah Wah Keren kan Pemahaman Ortodok Pemahaman Ortodok Ini bukti Bukti orang Yang kemudian Apa namanya Tidak benar-benar Memahami Apa Konteks Al-Quran Eh Balik lagi Mau bagaimana Paham Tekstnya juga Keliru Tekstnya juga Keliru Ini bahaya Ini kita harus Artinya gini loh Artinya gini loh Sebetulnya Sebetulnya Saya Saya agak aneh juga Di Indonesia ini Yang mayoritas Kita mengenal adalah Islam Islam ya Tetapi Tetapi Sangat banyak sekali Masyarakat Indonesia Yang bahkan Tidak mau Meneliti secara dalam Keagamaan itu sendiri Ilmu agama itu sendiri Yang pada akhirnya Apa yang terjadi Dia mengikuti Ustadz yang KW Ustadz yang KW Apa Ustadz yang KW Ustadz yang benar-benar Ustadz Itu loh Kiai yang ngaku-ngaku Ada Kiai beneran Ada yang ngaku-ngaku Kiai Ada Ustadz yang beneran Ada yang ngaku-ngaku Ustadz Ada yang alim beneran Ada yang ngaku-ngaku alim Gitu loh Ada yang paham agama Ada yang pura-pura paham agama Ini keliru Bahaya Oke Yang pura-pura paham agama Bakal Diamini Bakal diikuti Oleh orang Yang tidak tahu Kalau misal Kita tahu Bab agama Maka terhadap orang Yang pura-pura paham agama Kita bakal mentertawakan Coba kalau misal Ada orang awam Oke Yang mendengarkannya Dia sedang pura-pura paham agama Ada masyarakat yang mendengarkan Otomatis langsung Oh kok bener loh Tidak ada hukum Kecuali hukum Allah Maka syariat Islam Harus ditegakkan Wajib ditegakkan Tak boleh ada yang Menghalangi Maka Indonesia ini Pancasilanya Harus diganti Oleh Hilapah Hilapah Gaya HTI Ini kan Yang clear Dia itu orang-orang Baru Tokoh-tokohnya Kalau mau mengikuti Saya ingin merekomendasikan Teman-teman Sahabat-sahabat Siapapun yang nonton ini Saya ingin merekomendasikan Untuk Anda Ikuti organisasi Yang saya kira Cocok untuk Dijadikan Sebagai Ruang Berpikir Bergerak Beriman Oke Di Indonesia NU Muhammadiyah Yang jelas tuh Dua aja Organisasi itu Anda kalau mau Masuk organisasi Keagamaan Ikut NU Kalau tidak NU Muhammadiyah Udah Dua aja Saya kira itu Kalau tidak mau Masuk secara struktural Ikutilah Pemahaman Pemahaman Mereka-mereka Ulama-ulama NU Dan ulama-ulama Muhammadiyah Dua itu Tetapi yang struktural ya Karena banyak sekali hari ini Yang ngaku-ngaku NU Banyak sekali hari ini Sok ngomong NU garis lurus Ketika ada orang yang mengaku Saya NU garis lurus Berarti sebetulnya dia bengkok Gitu aja Sebetulnya dia bengkok Tetapi ingin diakus Sebagai lurus Ingin dipandang orang lurus Padahal bengkok Yang bener NU-nya Ya yang struktural Yang kantor PBNU-nya Di Jakarta Yang hari ini ketua umum PBNU-nya Kayaknya saya Dekusiro Itu yang bener tuh Kalau ada di luar sana Yang ngaku-ngaku Oh saya Itu saya kira NU yang Pura-pura NU aja Ya Itu saya merekomendasikan Untuk dua organisasi itu Silahkan kemudian Anda pilih Mau NU Mau Muhammadiyah Karena itu saya kira Cocok Untuk Punya pemahaman Di Indonesia Nibat kepada Organisasi yang dua ini Toko-tokonya Karena apa? Karena mereka-mereka Organisasi itu adalah Yang berpengalaman Dari mulai Sebelum awal kemerdekaan Sampai hari ini Oke Sebelum awal kemerdekaan Mereka paham Bagaimana perjuangan Mendirikan Indonesia Bagaimana dulu Piagam Jakarta Paham tuh Sehingga Pancasila Menjadi satu Kekuatan ideologi Yang bisa menyatukan Semua parian Yang ada di Indonesia Suku agama Dan budaya Semua dirangkul oleh Pancasila Hasil kesepakatan Para ulama Kaum agama Kaum nasionalis Semua berkumpul Untuk menyempakati Dan pada akhirnya Disepakatilah Pancasila Sebagai naungan Untuk seluruh Masyarakat Indonesia Ya Kalau misal ada orang Yang mencoba Mengganggu Pancasila Maka Dia orang yang Tak bener Ya Kalau misal Membanding-bandingkan Antara Al-Quran Dengan Pancasila Itu pun tidak Apple to apple Al-Quran adalah Produk Allah Sementara Pancasila Produk manusia Namun harus dipahami Bahwa Pancasila Tak ada butir-butirnya Yang bertentangan Dengan agama Khususnya agama Islam Tak ada tuh Justru saya Saya mengatakan Bahwa Pancasila Adalah sub Daripada Al-Quran Sumber Ajaran agama Islam Mau tidak Bagaimana sub Ketuhanan yang Maha Asia Kemanusiaan yang Adil dan berada Persatuan Indonesia Kerajatan yang dipimpin Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu adalah Yang saya kira Sebagian Yang diharapkan juga Oleh ajaran Islam Adil Berketuhanan Yang Maha Esa Musyawarah Wasawwir humpil amri Itu dalam Al-Quran Artinya bahwa Semuanya saya kira Ini adalah Nilai-nilai Yang diambil Dari sumber Ajaran Agama Islam Khususnya Dan agama-agama Yang lain Pada umumnya Juga dinaungi oleh Pancasila Kembali lagi Kepada Felix Itulah Kita jangan mengikuti Orang-orang yang Gadungan Saya kira gadungan Felix Ya Felix 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 Itu harusnya Belajar Bukan mengajar Dia mu'alap Ya Kita dukung Agar Felix Belajar ilmu agama Yang lebih Agar bisa menyampaikan Kepada umat Dengan bijaksana Ya Dan betul Al-Quran nya diperbaiki Pembacaannya Tapsirannya diperbaiki Maka anda Bakal menjadi ustad Yang benar-benar ustad Tidak lagi ustad-ustadan Kiai yang benar-benar kiai Tidak lagi kiki-kiaian Banyak sekali Jangan tertipu lah kita Orang yang baru masuk Islam Mu'alap Berubah wujud Jadi ustad Kemudian menjelek-jelekkan Agama sebelumnya Menyalahkan amalia-amalia Firkoh-firkoh Ataupun khilafiyah Yang ada di tubuh Islam Orang baru belajar agama Menyalahkan sana-sini Ini keliru Jika anda menemukan Mu'alap yang seperti itu Maka dia Sedang mencederai Bahkan Islam Itu sendiri Membuat malu Ini membuat malu Kalau seperti itu Karena tidak ada ajaran Di dalam agama Islam Untuk menjelekkan Agama-agama yang lain Tidak ada Yang harus kita perangi Dan harus kita lawan Adalah kafir Harbi Kafir yang memusuhi Islam Manakala Orang yang Tidak memusuhi Islam Ada Kristen Ada Hindu Ada Buddha Konghucu Katolik Dan sebagainya Itu bukan Islam Tetapi Kalau Dia tidak memusuhi Islam Dia adalah Saudara kita Saya ingat Kata-kata Abdul Lutfi Jika kita tidak bisa Menghargai mereka Karena beda agama Hargailah mereka Karena sama-sama manusia Ya Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Maaf Wallahu'l mu'afiq Ila akwami tarik Wallahu'alam biswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati